Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah daerah di Provinsi Maluku melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Instruksi Presiden atau INPRES No. 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat, khususnya yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Aliyah Mustika menjelaskan pentingnya sosialisasi INPRES No. 1 Tahun 2022 kepada masyarakat yakni untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat program jaminan kesehatan nasional. INPRES optimalisasi pelaksanaan JKN yang akan diberlakukan pada 1 Maret menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi. Lebih lanjut, Aliyah mengapresiasi upaya pemerintah daerah Provinsi Maluku yang telah melakukan sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program jaminan kesehatan nasional. INPRES 1 Tahun 2022 mengenai optimalisasi kepesertaan JKN, jaminan kesehatan nasional yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden yang nantinya pertanggal 1 Maret 2022 itu diberlakukan. Untuk itu kami mengajak pemerintah Provinsi Maluku bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasikan persyaratan setiap warga negara wajib menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan. Tadi kami mendengarkan dari penjelasan dari Pak Sekda Mewakili Pemerintah Provinsi Maluku dan juga Kepala BPJS Kesehatan sendiri mereka telah melaksanakan sosialisasi tersebut. Dari Provinsi Maluku, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan.